Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan melihat ada hukum apa saja dalam surat Anasir ini Ada tajwidnya, ada makhrudnya, matnya, atau ihwa, irukumnya ada berapa saja Mari kita pelajari Kita mulai saja, bismillahirrahmanirrahim Kita lihat ayat yang pertama Kita lihat hukum tajwidnya, yang pertama adalah hukum mat Di sini ada harokat fatah bertemu dengan alif Maka namanya mat tobi'i atau mat asli Dibaca panjang, panjangnya dua harokat Kemudian yang kedua ada mat wajib wasil Ini ada fatah bertemu alif Kemudian bertemu lagi hamzah dalam satu kalimat Maka namanya mat wajib mufasil Cara bacanya dibaca panjang Empat sampai enam harokat Kemudian disini ada tanda mat Tanda mat harokat berdiri Dibaca panjang dua harokat Kemudian kita melihat makhrud Makhrud suruf tempat berhuruf Yang pertama alif Kemudian ZA 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 Dengan DAK beda Kalau DAL Itu ujung lidah kita ditempelin ke langit-langit DAL Tapi kalau DAT Ujung lidah kita diturunkan Jadi yang diakit adalah Bagian atas lidah kita ZA 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 Ini DAK Ujung lidah kita Ini ZA ZA Kemudian ZA 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 Bukan dimonyongkan F Kemudian R sama Jangan dimonyongkan R bukan R R Dan lam H Dengan H Wabu Kemudian F Ta Ta ini Mempunyai sifat alhamis Atau ada udara yang keluar Dari mulut kita Ta 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 Ya Ha Ha Tipis Ha Tebal Iza Ja Anaf R Wabu La Lata Sit Langsung ditekan Panjang dua rokat Iza Ja Anaf Ruanghi Wal Fat Ini Barokat Ini Empat Ya Lima Atau enam Barokat Iza Ja Anaf Ruanghi Wal Fat Kemudian Ayat yang kedua Ayat yang kedua Kita lihat Hukum Tatjitnya Yang pertama ada Nun Yang bertasjid Nun yang bertasjid ini Cara bacanya ditahan Berbeda dengan ketika Huruf Ba Yang bertasjid Selain huruf Nun dan Mem Ditekan Rob Bi Rob Bika Ini ditahan War Ro Aitan Ditahan Nun yang bertasjid Sama Mem yang bertasjid Kemudian ada huruf Mat Ya Ada Fatah Bertemunan Alif Kemudian disini Ada Hukum Kolonkola Ada huruf Dal Yang dimatikan Namanya Hukum Kolonkola Jadi ketika ada huruf Ba Jim Dal Tokof Cara Gampang Mengingatnya Baju Di toko Ba Jim Dal Tokof Ketika dimatikan Maka dia akan Dibaca Membal Ya Ada Ada pantulannya Mantul Ya D Nah Kemudian Berikutnya Hukum Mat Tobi Ini adalah Harokat Wabu Kemudian Bertemu dengan Harokat Loma Bertemu dengan Wabu Kemudian Ada juga Mat Tobi Di sini Ada Harokat Kasra Bertemu dengan Ya Sama Panjangnya Dua Hukum Kemudian ada Harokat Kasra Bertemu Ya Mat Tobi Atau Mada Sdi Sini ada Harokat Berdiri Panjang Dua Harokat Ada Mat Tobi Juga Wabu Ya Sini ada Fata Bertemu Alif Nah Kemudian Terakhir Terakhir Huruf Tanwin Kemudian Bertemu Alif Di akhir Di akhir Kalimat Atau Posisi Wakaf Berhenti Maka Cara Bacanya Ini Tanwinya Dihilangkan Dibaca Fata Kemudian Dipanjang Dua Rokat Namanya Mad Iwad Ya Mad Iwad Ini Kita Lihat Dari Sisi Maksudnya Wawu Rok Ingat Rok Jangan Dimoncungkan Bibir kita Tapi Pangkal Lidah Diangkat Wawu Rok 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 Jantak Nah Ya Tak Buken Tak Ya Ingat Alhamas Ada udara yang keluar Tak Tak Nun Sak Sak Biasa Sak Sak Ya Kemudian Dal 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 Bida Dengan Dal 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 Kalau ini Rok Kalau ini Dal Kemudian Kho Kho Terasa dirayakan Kho 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 Kalau ini Tipis H Bersih Kho Lam Wawu Nun Fa Fa Ya Dal Da 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 Ini Da Ya Nun Lam Ya Ha Ha Alif Fa Wawu Jah Jah Waru Aytan La Sayyad Khulun Nafi Din Lillahi Af Wajah Nenya Ditahan Langsung Langsung Masuk Ke Huruf Lam Ini Panjang 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 Waru Aytan Nasayyad Kho 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 Nah Khulun Nafi Din Lillahi Af Wajah Panjang Dari Ayat Pertama Kita Lanjut Kita Lihat Ayat Yang Terakhir Yang Ketiga Kita Lihat Hukum Tasjid Kita Lihat Disini Ada Tasjid Langsung Ditekan Ke hurufa Fasab Fasab Nah Kemudian Disini Ada Tasjid Ditekan Rob 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 Kemudian Disini Ada Nun Yang Bertasjid Ditahan Dipanjangkan In Nah Ditahan Kemudian Ada Harokat Berdiri Tanda Mat Dibaca Panjang Dua Harokat Kemudian Ada Mat Tobi Atau Mat Asli Ada Fata Bertemu Alif Fata Dibuang Alif Maka Namanya Mat Tobi Atau Mat Asli Dibaca Panjang Dua Harokat Kemudian Ada Sama Ada Mat Tobi Juga Waw Fata Bertemu Alif Dibaca Panjang Kemudian Terakhir Mat Iwat Ya Ada Tanwin Di belakang Alif Maka Tanwin Dihilangkan Dibaca Fata Dibaca Panjang Dua Harokat Namanya Mat Iwat Kemudian Mari kita Lihat Dari Sisi Makrutnya Fa 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 Sa Sa Biasa Sa Kemudian Ba Kemudian H H H Bersih Tipis H Dengan H Beda Berhentikan Bedanya H H Min Dal D D D D D D Iza Ni Bi Hamdi Ada Tasid Langsung Rok Rok Jadi Melapaskan Rok Ingat Yang Membentuk Huruf O Yaitu Kalimat O Dari Pangalida Kita Diangkat Tapi Bibir Tetap Terbuka Rok Rok Bukan Dimanyangkan Rok 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 Geg악 Rok 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 dirobbika fazabih biham dirobbika wastaghfir innahu kana tawaba berarti kan disini ada tanda tanda wakuf bila ada tanda wakuf maka lebih baik berhenti daripada lanjut nanti ada tanda sodlam lebih baik lanjut daripada berhenti lebih baik berhenti daripada lanjut fazabih biham dirobbika wastaghfir innahu kana tawaba kita baca dari pertama Bismillahirrahmanirrahim irajaa nashrullahi wal faqh waru'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fazabih fazabih biham biham dirobbika wastaghfir innahu kana tawaba alhamdulillah alhamdulillah kita sudah mempelajari ma'ruz dan tazid pada surat anasr surat yang ke 110 pemudahan menjadikan menjadikan kita paham dan memahami cara baca al-qur'an dengan tartil tartil itu artinya sesuai ya benar cara melepaskan hurufnya atau mahrus dan tazid panjang pendeknya jelas atau itu namanya tartil itu saja barangkali kemikian mudah-mudahan bermanfaat wabili taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh